Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kolom pokok 8 akan mempresentasikan tugas petar PRD tentang solusi erosi pantai Kuta. Ini adalah anggota dari kolom pokok kami. Yang pertama ada Valeria Stefani, ada Reginia Virginia, Anida Rahma, Madaniya Fatika, Ahmad Zaki, Muhammad Kaisar, Ahmad Wazanadif, dan Rahmat Yusriel Mulyana. Berikut adalah daftar isi yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu latar belakang, ruang lingkup, karakteristik pantai Kuta, konsep perancangan, desain dan analisis, dan yang terakhir ekonomi dan pengerjaan. Kemudian di latar belakangnya, jadi Bali itu salah satu daerah tujuan wisata populer yang paling sering dikunjungi oleh turis dari berbagai negara. Jadi terjadinya erosi pantai di Bali itu disebabkan karena kemunduran dari si garis pantai. Nah dari total pesisir pantai Bali, yaitu sepanjang 633 km, lebih dari sepertiga atau sepanjang 230 km-nya itu dilandai oleh erosi pantai. Jadi dapat dilihat di hasil citra satelit lancar ini. Nah kemudian pantai Kuta itu salah satu pantai berpasir putih di Bali yang mengalami erosi paling parah dari tahun 1970-an. Nah erosi di pantai Kuta ini disebabkan karena upaya pembangunan di sekitar pinggir pantainya, kayak pembangunan si Bandara Murah Rai. Nah untuk menangani kemunduran garis pantai itu dibutuhkan struktur pelindung pantai yang bisa melindungi infrastruktur di belakang pantai dan meminimalkan kemunduran garis pantai itu. Jadi lanjut kita ke ruang lingkupnya, akan dikembangkan satu desain dari satu jenis struktur yang paling tepat. Kemudian diberikan kondisi dan batasan-batasan dalam menyelesaikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah yang akan dibangun pemecah gombang berlokasi di pantai Kuta, Bali, Indonesia. Lalu yang kedua, bangunan pemecah gombang yang direncanakan merupakan pemecah gombang dengan tipe letas pantai. Lalu yang ketiga, solusi ini bertujuan untuk meminimalkan erosi pantai, namun erosi pantai masih sangat mungkin terjadi. Lalu yang keempat, perhitungan biaya tenaga kerja dilakukan dengan asumsi dan data yang tersedia, sehingga perhitungan biaya dan waktu pengerjaan merupakan estimasi dari nilai yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir, data diambil dari artikel-artikel ilmiah mengenai erosi pantai Kuta dan offshore breakwater. Lalu lanjut ke bagian nomor tiga, yaitu karakteristik pantai Kuta. Yang pertama, pantai Kuta itu memiliki koordinat 8 derajat 42LS sampai dengan 8 derajat 43LS, dan 115 derajat 9BT sampai dengan 115 derajat 10BT. Kedua, pantai Kuta itu memiliki topografi datar sebesar 2% sampai 8% dengan letak 1 meter di atas permukaan laut. Dan ketiga, karis pantai yang dimiliki oleh pantai Kuta itu sepanjang 81,35 km. Dan keempat, itu terdapat ketinggian gelombang pada pantai Kuta berdasarkan musimnya masing-masing. Untuk pertama, musim timur, yaitu pada sekitar bulan Juni sampai September, ketinggiannya itu sekitar 0,53 meter. Dan kedua itu pada musim barat, yaitu sekitar Desember sampai Maret, ketinggiannya sampai 0,84 meter. Dan terdapat juga musim peralian pertama, yaitu sekitar bulan April sampai Mei. Di situ, ketinggian gelombangnya mencapai 0,46 meter. Dan musim peralian kedua itu pada bulan Oktober sampai November, mencapai 0,49 meter. Lalu kelima, terdapat juga kecepatan angin pada pantai Kuta berdasarkan musimnya juga. Yaitu pada musim timur, kecepatan anginnya itu sekitar 32 meter per sekon dengan arahnya dari timur ke tenggara. Dan kedua itu terjadi pada musim barat, di mana kecepatan anginnya sekitar 38 meter per sekon dengan arah dari barat daya sampai ke barat laut. Terima kasih. Terima kasih. Aspek konstruksi dampak sosial dan lingkungan serta efektivitas memiliki tingkat pengaruh yang berbeda dalam pembangunan struktur pelindung pantai. Dampak sosial dan lingkungan dinilai lebih penting dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas struktur pembangunan pelindung pantai untuk menjubah erosi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemobotan terhadap kriteria dari ketiga aspek tersebut dengan arahnya sebagai berikut. Untuk aspek konstruksi bobotnya 25, untuk aspek dampak sosial dan lingkungan bobotnya 45, dan efektivitas bobotnya 30, itu bobot maksimal. Nah, dari situ komponen penilaian terdiri dari rating dengan terentang poin minimal 1 dan maksimal 5. Poin rating yang diberikan dikalikan dengan bobot dari tiap-tiap kriteria sehingga menghasilkan skor yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan struktur desain terbaik beserta alternatifnya. Dari hasil penilaian alternatif struktur pelindung pantai, didapat struktur breakwater mendapatkan total nilai tertinggi dibandingkan struktur lainnya. Oleh karena itu, didapatkan struktur pilihan berwawah breakwater untuk kemudian dikembangkan menuju tahap desain. Selanjutnya ada pembuatan desain dari breakwater. Berikut adalah desain dari breakwater yang dirancang untuk mengatasi masalah erosi pantai kuta. Ini adalah tampak atas dari breakwater yang kami rencanakan. Terdiri dari armor dan material inti. Nah, ini adalah potongan dari breakwaternya. Yang terdiri dari beberapa lapisan untuk dengan berbagai, dengan kegunaannya masing-masing. Kita merencanakan breakwater ini ditempatkan pada datum water level atau muka air rencana 2,1 meter. Dengan main armornya terbuat dari batu alam dengan dimensi lebar 24,36 meter, panjang 39,58 meter, dan tinggi 5,1 meter yang dibuat beberapa buah untuk di sepanjang pantai kuta. Ini adalah bagian-bagian dari breakwaternya. Yang pertama adalah main armor yang terbuat dari batu alam. Lalu yang kedua, lapisan kedua yang terbuat dari batuan dan beton. Lapisan ketiga terbuat dari agregat kasar. Dan lapisan inti terbuat dari pasir dan geotekstil. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, Lapisan pertama terbuat dari batu alam. Lapisan keduanya terbuat dari batu yang lebih kecil dan beton untuk penyaring. Dan juga kemiringan yang kita buat yaitu 1 banding 2. Oke, selanjutnya ekonomi dan pengerjaan. Dengan mempertimbangkan perhitungan volume dari breakwater. Dari yang pertama ada armor layer sebesar 1.358 meter kubik. Terus lapisan yang pertama ada 364,25 meter kubik. Lapisan yang kedua 98,09 meter kubik. Dari inti layarnya sebesar 157,98 meter kubik. Dengan volume total sebesar 1.978,32 meter kubik. Yang pertama kita mempertimbangkan untuk bahan materialnya. Kita membutuhkan semen, pasir beton, dan batu split. Untuk semennya sendiri itu kita itu satuannya per karung pasir beton dan batu split itu per meter kubik. Didapat harga dari pasaran yang terbaru, harga semen 50 kg itu sebesar 57 ribu. Pasir beton per meter kubiknya itu 135 ribu. Batu split per meter kubiknya itu 250 ribu. Didapat jumlah total untuk bahan material sebesar 5.460.000.000. Lanjut. Yang kedua itu dengan estimasi pengerjaan 300 hari karena diasumsikan pembangunan berkuatan dengan lama 1 tahun dikurangi dengan hari untuk libur, yaitu hari minggu dan hari libur nasional. Untuk tenaga kegiatan mandor yang kita butuhkan itu ada mandor, tukang, pekerja, dan operator. Dengan masing-masing, mandor sebanyak 1 orang, tukang 6 orang, pekerja 8 orang, operator 5 orang. Dikalikan 300 hari, mandor perharinya itu sebesar 192 ribu, tukang sebesar 114 ribu, pekerja sebesar 86 ribu, operator sebesar 95 ribu. Dari totalnya didapatkan untuk biaya tenaga kerja itu sebesar 611 juta 700 ribu. Yang selanjutnya ada daftar harga sewa alat berdasarkan HSPK Provinsi Bali 2018, harga satuan pokok pekerjaan. Yang pertama ada alat panjang satuan hari, jumlahnya 5x300, harga satuan 80 ribu, biaya 120 juta. Yang kedua tripod tinggi 5 meter, satuan hari, jumlah 5x300, harga satuan 100 ribu, biayanya 150 juta. Yang ketiga ekskavator, satuan hari, jumlahnya 5x300, harga satuan 650 ribu, biayanya 75 juta. Jadi biaya untuk alat yang disewanya adalah 1 miliar 245 juta. Untuk selanjutnya ada perapihan, jumlahnya 1, harga satuan 15 juta, biayanya 15 juta, pengangkutan alat dan bahan, satuan set, jumlahnya 1, harga satuan 5 juta, biayanya 5 juta, dan biaya terduganya 10 juta. Maka total biaya pembangunan yang dibutuhkan adalah 7 miliar 346 juta 863.200 rupiah. Ini adalah miniatur recorder yang kami buat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Oke, mantap guys. Kata dulu lah. Terakhiran PRD. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sudah satu semester ini. Malah ntar di jurusannya. Suku masuk jurusan yang kalian dapetin. Yang kalian inginkan. Sorry selama satu semester ini kalau orang masih banyak kurangnya dalam nge-iniin kelompok ini. Ya, pokoknya yang terbaik lah buat kalian semua. Oke, karena udah malam juga ya. Mangga dilanjut buat ngejain tugas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.